Semua layanan dalam satu genggaman. Download Telmobile sekarang! Meta Platforms pada hari Selasa meluncurkan versi web baru dari Trash. Ini adalah persaing dari X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Langkah ini memperkuat persaingan antara CEO Meta, Mark Zuckerberg, dan mantan pemiliknya Elon Musk saat keduanya bersaing untuk mendapatkan pengguna dan pengiklan. Pada tanggal 5 Juli, Trash berhasil mencatat lebih dari 100 juta pendaftaran dalam waktu 5 hari. Melewati capaian tersebut dengan cepat menjadikannya yang tercepat mencapai tonggak tersebut. Tetapi, popularitasnya kemudian menurun karena banyak pengguna akhirnya kembali ke platform yang lebih familiar, X dalam waktu sedikit lebih dari sebulan. Pengguna aktif harian di aplikasi Trash dan Droid merosot dari puncak lebih dari 49 juta menjadi sedikit lebih dari 10 juta. Menurut laporan dari platform Analytic Similar Web, versi web baru membuat Trash menjadi lebih berguna bagi merek, pengiklan, dan jurnalis. Aplikasi ini akan menambahkan lebih banyak fungsionalitas ke pengalaman web dalam beberapa minggu mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!